Eng Jiao Wong Jelit 54 Bukan kepalang penasarannya Kim Chita Lo O karena dua kali musuh lolos dari serangannya, kembali ia, putar tubuhnya akan lompat menyusul guna menerjang terus selagi orang baharu taruh kakinya di tanah. Ia telah hunjukkan kegesitannya. Dengan kedua tangannya ia serang kedua buah pinggang musuh dengan tipu gencetan Kim Kau Chian Si Ye, atau gunting emas. Kelihatannya, serangan agaknya mengenai sasarannya. Si buta insyaf akan serangan yang berbahaya itu, yang anginnya mendahului menyambar, maka untuk bebaskan diri, segera ia melenggak ke belakang, dengan tipu Kim Litsu Chuan Po, atau tambara emas tembusi gelombang, hingga kepalanya, berikut tubuhnya, terlentang hampir mengenai tanah. Untuk ini, ia telah pinjam kekuatan kedua kakinya, yang tertekuk bagaikan jongkok. Tapi, begitu rebah, dengan bantuan kedua tangannya, yang dipakai menekan tanah, tubuhnya melesat jauhnya dua tumbak, hingga ia lolos dari ancaman bencana. Maka kembali ia berdiri tegak seperti biasa. Kim Chita Lo O melengak untuk orang punya kegesitan itu, lebih Kim Tong Chui Feng, yang insyaf bagaimana jauh beda kepandainya apabila dibanding dengan kedua orang tua itu. Ia insyaf, melayani Kim Lo O siu ia benar menghadapi bahaya maut. Setelah berulang serangannya tak mengenai sasarannya, kini Lo O siu mendadak ingat siapa adanya musuhnya ini. Maka itu, ketika ia lompat maju pula untuk mendekati, ia berseru pengemis Buta Rudin, jangan kau coba umpatkan kepala dan menonjolkan ekor. Sekarang Chita Lo O ku ingat. Kau pasti ada kei hiap cui peng. Baiklah, Kim Lo O siu nanti adu jiwanya denganmu. Si orang buta yang berpura buta itu tertawa dingin. Kim Lo O siu, katanya, turut penglihatanku, ada. Sukar untukmu akan hidup terlebih lama pula. Apakahkah sangka aku si pengemis melarat jerih terhadapmu? Kim Chita Lo O sementara itu sudah datang dekat, segera ia kirim pula pukulannya dengan tipunya Hek Hau Sin Yau, atau Harimau Hitam Lempangkan Pinggang. Ia telah menyerang dengan kedua tangannya berbareng. Sekarang si buta berkelahi tanpa mengelit lagi, setelah egos tubuhnya, ia pun balas menyerang dengan hebat. Di sebelah entengnya tubuh, ia gunai tipu silat Kim Na Chiyu. Mengetahui dengan siapa ia berhadapan, maka Kim Chita Lo O telah gunai kepandayanya, walaupun demikian, namun ia sibuk juga. Musuh ada terlalu gesit dan licin, semua serangannya dihalau dengan buang diri atau tangkisan hebat, hingga beberapa kali ia mesti batalkan serangannya. Si pengemis Rudin seperti main petak dengannya, karena tubuhnya senantiasa berada di depan atau di belakangnya, di kiri atau di kanannya. Sampai belasan. Jurus sudah lewat, begal ini masih belum bisa sekalipun mencolek saja tubuhnya musuh. Tengah bertempur, tiba-tiba Kim Na Chiyu ingat kepada orangnya yang sampai waktu itu tidak satu yang muncul, maka diam-diam ia mencuri liat ke sekitarnya. Malah dua orangnya, yang tadi menjaga di muka bio, sekarang lenyap juga. Justeru itu, dengan sekonyong tubuhnya si pengemis mencelat memisahkan diri sampai dua tumbak lebih, setelah mana, dia tanya Kim Na Chiyu, apakah kau tetap tidak hendak terima nasib? Lihat kulil itu, api telah berkobar di dalamnya. Lihat murid dan cucu muridmu, mereka semua sudah terjatuh ke dalam tangan orang lain. Urusan malam ini, apabila kau peserahkan nasib dan berhenti sendiri, kau masih punya harapan akan pulang ke Owipak dengan masih hidup. Satu laki dalam sepak terjangnya mesti bisa menghitung, demikian kau. Kim Na Chiyu, apabila kau turut tita baatmu yang keras dan kau tetap hendak adu jiwa dengan aku si pengemis tua, itu artinya kau hendak cari sengsara sendiri. Semua murid dan cucu muridmu itu, lagi sedikit lama, semua bakal hilang jiwanya, hingga kau mesti beli banyak peti mati untuk urus mereka, buat angkut mereka pulang ke Owipak. Baiklah aku jelaskan lagi, kejadian malam ini adalah disebabkan tindakanmu sebagai si kuat menindas si lemah, karena mana aku si pengemis tua bersama Na'alotoa terpaksa mencabut gelok untuk bantu si lemah itu. Baik kau mengerti, aku muncul bukannya karena diundang oleh Cui Piao Tau yang pada 500 tahun yang lalu adalah orang sekeluargaku. Kim Elo O Siu, apabila kau tidak puas, mari kita bertemu pula di Kang Lam, aku si pengemis tua senantiasa bersiap untuk menyambutnya. Jikalau kau lakukan perbuatan bukan sebagai orang kangong, jikalau kau jerih terhadapku dan lalu kau cari Piao Susi Cui itu, kecewa kau sebut dirimu satu laki. Kau lihat, segera si pengemis buta tetiron itu menunjuk ke timur selatan. Bukankah kau tahu tempat di mana api itu berkobar kata ia, menyambungi kepada iawannya. Di arah timur selatan itu memang ada api yang menyala. Jikalau kau tidak lekas tolong kawanmu itu, kegagalan berarti disebabkan olehmu, kau lah yang mesti tanggung jawab, jangan sekali kau katai aku si pengemis kejam. Lalu, tanpa tunggu jawaban lawan itu, ia menoleh pada Cui Feng Cui Piao Tau, kau hendak tunggu apalagi ia menegor. Di sini sudah tidak ada urusanmu pula. Kim Elo Osiu menoleh ke arah timur selatan, ia pun telah memandang ke arah kuil, ia insyaf bahwa ia sudah gagal. Seumur hidupnya belum pernah ia terima penghinaan sebagai ini. Mendadak ia jadi sengit, tubuhnya segera mencelat dalam gerakannya hawi yang tau lini, atau burung walet terbang masuk ke dalam rimba, ia lompat kepada Cui Peng yang ia lantas serang. Cui Peng tidak hendak layani lagi begal yang lihai itu, begitu lihat orang lompat kepadanya, ia segera lompat dengan tipu ceng teng sem chiao sui atau capung tiga kali sambar air, lalu diteruskan dengan yan kou hawi in chiong, atau burung walet terbang ke dalam mega, ia terus berloncat hingga ia menghilang di dalam ladang kau liang yang lebat. Kim Elosiu putus asa apabila ia tampak orang sudah sembunyikan diri, sedang begitu, si Piao Su Cui Peng teriaki padanya Kim, Elosiu, jikalau kita berdua ada jodoh, nanti kita bertemu pula di dalam dunia kanggau. Dan terus Piao Su ini melompat ke jurusan belakang kuil untuk menghilang juga. Kim Chit Tello lari ke kuil. Begitu lekas ia bertindak di pintu, ia tampak nyalanya api. Terang kebakaran itu ada perbuatan yang disengaja. Kapan ia melihat ke kamar samping, di situ ia tampak dua orangnya sedang rebah di lantai. Ia lompat pada mereka, untuk lihat dari dekat, maka ia dapat kenyataan mereka itu adalah korban totokan jalan darah. Lekas ia totok mereka untuk bikin mereka sedar pula, cuma saking lemas, tak bisa mereka itu lantas geraki kaki tangan seperti sedia kala. Tak dapat Kim Chit Tello tunggui mereka, maka itu ia lari pula keluar, terus ke ladang Kao Liang, ke arah kampung. Di tengah jalan, dua kali ia bunyikan suitan. Tapi ia tidak peroleh sambutan. Maka benar ia insyaf bahwa orang telah rubuhkan padanya. Kapan akhirnya jago tua ini sampai di kampung, ia dapatkan orangnya tidak kurang suatu apa, melainkan mereka itu rebah malang melintang di sana-sini, ada yang ditotok hingga seperti gagu, ada yang ditotok jadi lemas tak berdaya, tidak ada satu yang mampu geraki tubuhnya. Menampak demikian, sakit hatinya jago ini. Ia pun dengan terpaksa mesti totok sedar mereka itu. Menurut keterangan sekalian murid dan cucu murid itu, benar mereka telah jadi korbannya Kei Hiap Cui Peng yang bekerja sama TWI In Chiunapel, teritu saja mereka tak berdaya menghadapi dua jago itu. Lantas Kim Citalo periksa tukang kereta, yang ia tahan tapi ia dapatkan mereka itu sudah tidak ada, terang sudah bahwa mereka telah ditolongi. Jikalau aku tak balas sakit hati ini, tak ada muka aku hidup dalam dunia ia berseru dengan hati dirasakan sakit sekali. Sampai di situ Kim Citalo ingat, harta rampasannya masih ada di dalam kuil, maka ia lantas ajak kawannya kembali ke kuil itu. Akan tetapi, sesampainya mereka di dalam kuil, nyata bahwa harta itu juga sudah lenyap, terang sudah dibawa pergi oleh musuh. Itu artinya, dia roboh sempurna sekali. Mendengkol dan putus asa, Kim Citalo otitahkan orangnya kumpulkan kuda mereka, untuk berkumpul di muka kuil. Selagi ia menantikan orangnya kembali, ia lihat cahaya api pelbagai lemtra di arah barat utara, cahaya yang keluar dari antara pohon kau liang. Pun sayup terdengar suara tindakan kaki kuda atau roda kereta yang berjalan di jalan besar. Sebentar kemudian, siaplah semua kuda. Citalo segera loncat naik atas kudanya. Justeru itu dari antara ladang kau liang di sebelah kiri, ia dengar suara nyaring. Kim Citalo, urusan malam ini sudah selesai. Tapi Nato Ahyap ada satu laki sejati, dia pun ingat akan katanya, maka jikalau kau tidak melupakan sakit hati, kau boleh menuntut balas sesukamu. Nato Ahyap ada punya rumahnya sendiri di Nachung, Ko Chiu. Meskipun demikian, tak dapat aku terus-menerus menyekap diri di dalam rumah, maka perlulah kau ini dapat penjelasan. Sekarang aku hendak pulang ke Ko Chiu, di sana aku nanti tunggui kau sampai seratus hari, selama itu aku bersiap untuk layani kau, akan tetapi kalau tempo seratus hari. Sudah lewat? Maafkan aku, aku tidak bisa menantikan terlebih lama pula. Syukur andai kata kita berdua bisa saling bertemu dalam dunia Kang Ou? Sahabat baik, aku telah berani tanam bibit permusuhan, Suhan, aku bertanggung jawab atas itu, jikalau kau pindahkan amarahmu kepada keluarga ku, kau bukannya satu laki, kau mirip dengan tikus tukang curi dan anjing tukang colong. Aku percaya kau, Kim Elo Osiu, tidak nanti kau sampai berbuat demikian hina-dina. Kim Elo Osiu tertawa dingin. Nah to'ah hiap, baiklah kita atur begini berkata ya biarlah lain kali saja kita bertemu pula. Aku harap hari itu adalah hari terakhirmu. Nah, silahkan kau pergi. Kata ini disusul dengan gerakannya dua tubuh di dalam ladang, lantas nabek lenyap terus. Kim Chitelo In Syafia telah kalah, maka tak ayah lagi ia pulang langsung ke Ouwapak. Ia bubarkan orangnya, untuk ia yakinkan pula ilmu silatnya. Kemudian untuk mencapai maksudnya, ia pergi mengembara mencari guru. Ia larang orangnya melanjutkan pekerjaan mereka kecuali sesudah ia kembali, ia ancam mereka dengan hukuman mati. Ia pergi ke Sucoan, akan cari satu guru yang lihai, maksudnya ini tidak kesampaian, hingga ia mesti berkelana di provinsi itu, juga di Inlam dan Kuiyai Chiu. Di lain pihak, banyak orang tidak berani bergaul kepadanya karena ia kesohor kegalakannya. Untuk beberapa tahun ia berkelana sampai akhirnya ia sekap diri di Gunung Lohau San di mana ia yakin ilmu silat Kim Kong Chiu. Ia sudah banyak umur, ada sulit untuk ia belajar sendiri. Tiga tahun ia melatih diri, walaupun belum sempurna tapi ia merasakan bahwa ia telah maju jauh. Maka dengan diam-diam ia kembali ke Kang Lam, akan cari musuhnya. Hasil penyelidikannya Kim Chita Lohau membuat ia kecil hati. Ia dapat kenyataan, Kuiyap Chui pengada dimalui oleh siapa juga. Dan bersama si pengemis pendekar itu, ada lagi Tiat Pit Pian Tian Shiu si pit besi yang lihai, yang bekerja sama. Sudah banyak orang gagah yang salah perbuatannya rubuh di tangannya dua orang itu. Maka kemudian, ketika ia dengar Bu Ye yang dari Hang Bu Ye Pang sedang kumpulkan orang gagah, ia pergi pada orang Shibu itu, yang terima ia dengan baik. Ia bisa berbuat banyak untuk Hang Bu Ye Pang itu. Ia ada punya cita lain, tentu saja ia tak puas berada di bawah perintah lain orang, walaupun orang itu ada Tian Lem It So yang kenamaan. Untuk apa ia telah siksa diri bertahun? Ia hanya harap, di dalam Hang Bu Ye Pang ia nanti ketemui orang lihai dengan siapa ia bisa bersahabat, untuk saling tukar kepandayan. Bu Ye yang seorang yang bermata tajam, dengan pelahan ia bisa lihat citanya. Kim Chita Lo O, maka tak ayah lagi ia masukkan jago rimbah hijau ini ke dalam Hok Siu Tor bersama Tia Chia Kim Wan Wich Tian Ye Oi, untuk mereka hidup nganggur tetapi dengan bahagia. Justeru dengan berdiam di dalam Hok Siu Tong, Kim Chita Lo O telah berhasil memperoleh kemajuan, karena penghuni dari gedung itu semua adalah orang lihai ilmu silatnya. Di dalam Hok Siu Tong ada delapan penghuninya, setelah Yao Beng Long Tiong Pau Kou Wee dan Sam Im Ksiat Hu Chiang Log Jie berontak dan kabur, lowongan itu Bu Ye yang tutup dengan resmi dengan masuknya Tia Chia Kim Wan Wich Tian Ye Oi dan Pat Pou Kan Siam Kim E Lo O Siu. Maka itu, dalam pertemuan persilatan di Cheng Giap San Sun itu, Kim Chita Lo O turut muncul. Kebetulan, untuk Chita Lo O, dia telah bertemu dengan Na Pek, maka ketika yang baik ini ia tidak mau siakan. Na Pek pun tidak sangka yang ia bisa bertemu musuh lama itu di dalam sarang Hang Wee Pang ini, tetapi ia tidak takut, dari itu, ia sambut tantangannya Kim Chita Lo O. Ia melainkan mengerti, inilah saat mati atau hidupnya. Na Pek lantas tempatkan diri saling membelakangi dengan Na Pek, adiknya, sedang di empat penjuru mereka, delapan Hyo Chulok Siu Tong ambil sikap mengurung. Na H O O sendiri ingin uji kepandainya Kim Chita Lo O, tentang siapa ia melainkan dengar dia adalah musuh engkonya, yang sekian lama telah umpatkan diri. Begitulahka semua sudah siap dan tanda diberikan, kedua pihak lantas mulai bergerak. Dua saudarana menggeser masing-masing ke timur dan barat, untuk berputaran, sesudah mana Jie Hiap hampirkan Te E Hin Pang, yang raun jaga di ujung timur, atas mana Siang Kang Hie In Te E Hin Pang, nelayan dari Siang Kang, menyambut dengan serangannya Heng Sin Pahou Chiang, menghajar Harimau, menyerang lengan lawannya. Na H O O berkelit, kaki kanannya menukar pelatok, setelah itu tangan kanannya, dengan Tuyai Chong Bong Goat, atau menolak jendela memandang bulan, ia menyam bermuka lawan, sedang tangan kirinya, dengan Tiat So Heng Chiu, atau dengan rantai gelang lintangkan perahu, ia serang pundak lawan di bagian sambungan. Apabila ia berhasil, ia dapat bikin terlepas lengan lawannya itu. Lekas Te E Hin Pang berkelit ke kiri, akan kembali ke pelatok asalnya. Selagi begitu Na H O O lihat kandanya sudah bergebrak dengan Siang Chiang Hoan Tian Chuwi Hang, setelah itu, kandai ini memutar tubuh, hingga ia bisa doa sengkandai niat serang Yau Beng Kim Citalo. Menampak ini, ia lantas mendahului. Ia memang berada lebih dekat dengan bekas jago rimbah hijau itu, kedudukan siapa adanya di Seipak Kian Wilayah itu, pelatok Kian, di barat utara. Untuk ini, ia telah loncati lima pelatok. Kim Citalo sedang nantikan Toa Hiap, kapan ia lihat datangnya Jiye Hiap, dalam hatinya ia kata baiklah. Lebih dahulu aku bereskan kau, baharu musuhku itu. Ia lantas geraki kakinya untuk maju, akan Papa Kelawan ini. Ia geraki kedua tangannya dalam gerakan penyerangan Siang Leong Chiu Kiu, atau sepasang naga berebut mutiara, sasarannya adalah jalan darah tai-tai hiat di kedua bawah buah dada. Nah hao cuma pernah dengar Toa Hiap bilang bahwa lawan ini lihai, belum pernah ia membuktikan sendiri, maka sekarang, melihat serangan lawan itu, ia tidak mau menyingkir, bahkan dengan Yamahun Chong, atau kuda liar memecah Suri, ia hendak gempur kedua tangan jago itu. Dengan percobaannya ini, tanpa merasa Jiye Hiap sedang hadapi ancaman, karena umumnya sedikitnya ia mesti terguling jatuh dari pelatok. Toa Hiap lihat sikap adiknya itu, ia insyaf akan bahaya bagi Seng Adik. Kebetulan ia sedang lompat kepada musuh, jaraknya tinggal dua tindak lagi, dari itu dengan satu enjotan pula ia maju untuk gempur pundak kiri Citalo di bahagian yang kosong. Ia menyerang dengan kedua tangannya sambil menyerupkan Elo Jai mundur. Dalam keadaan seperti itu, berbahaya adalah kedudukannya Yau Beng Kim Citalo, karena tak dapat ia menangkis serangan itu. Ia tidak terkena secara hebat akan tetapi ia merasakan tekanan sangat berat kepada pundaknya, hingga kedua kakinya seperti tak dapat pertahankan dirinya. Maka terpaksa ia miring ke kanan, terus ia loncat empat tindak, sesudah mana baharulah ia bisa berdiri pula dengan tegak. Kini nah hao baharu insyaf liahainya pet poukan Siam Kim Elo Osiu, karena walaupun serangannya belum sampai, tohanginnya sudah mendahului menyamber, mengenai dada hingga ia rasakan jantungnya berdebaran. Kalau tiada Toa Hiap yang membantu, ia pasti rubuh karena serangan itu. Di sebelah itu, napek dengan romen bengis awasi adik itu, rupanya dia memberi tegoran dengan sinar mata. Karena ini, tanpa ayah lagi ia lekas perbaiki diri, untuk kembali hampiri te-e-henpang. Bukan main mendongkolnya Kim Citalo terhadap Toa Hiap, yang sudah rintangi padanya. Ia perdengarkan suara hektometer dan lantas membentak musuhnya itu tua bangka, kau berani bokong Citalooko. Setan tua, kau pun lupa Toa Hiap balas membentak. Bukankah berkelahi adalah saudara kandung dan berperang adalah ayah dan anak? Jangan kau jadi seperti si anjing gila yang main serobot samber. Naelo ojie tak dapat gantikan aku membayar hutang, maka marilah kita berdua saja yang membereskannya. Meluap amarahnya Kirm Citaloo mendengar katanya Napek, yang paling pandai mengejek. Napek ia berseru, kematianmu ada di depan mata, kau masih berani kurang ajar terhadapku. Aku hendak lihat. Apakah hari ini kau masih sanggup lolos dari tangannya Citalooko? Kata ini ditutup dengan loncatan pesat hingga Kim Eloosiu segera sampai di depan Tuhye Inchiu, siapa ia terus serang mukanya. Napek berkelit sambil balas menyerang, dengan poat Inkyan Jit, atau membalik awan akan melihat matahari, ia hajar tangan musuh yang menyam bermukanya Kim Citalooo lekas tarik pulang tangan kanannya, tubuhnya turut menggeser, membarungi mana, tangan kirinya menyerang dengan Heng Sin Pahou Chiang, sasarannya adalah jalan darah Hoa Kei Hiat, karena ia ada gusar tak kepalang. Napek mengelakkan diri, tangan kirinya dikasih turun dengan Pek Hao Oliang Cie atau burung Hao Opentang Sayap, untuk balas serang di bagian Kiok Tai Hiat dari musuh, untuk bikin terlepas lawan empunya lengan kiri sebatas pundak. Nyatalah Kim Eloo Siu, walau dah menyerang dengan bengis, dia pun berbareng menggunai tipu. Dengan serangannya itu dia sengaja memancing. Dia tunggu sampai tangannya Napek keluar, segera dah menyerang dengan ilmu pukulan Siong Yang Tai Kiu Chiu, sembilan tangan kaum Siong Yang Pei. Permula dengan kengkong Hoan Chiao, atau sinar membalik, ia keluarkan tangan kanannya dari antara bawah lengan kiri, lantas tangan itu diteruskan menyerang dengan Oliang Kian Bwe atau Naga Hitam melingkarkan ekor, dia mengarah pundaknya Toa Hiap. Serangan ini ada sangat gesit dan berat. Napek, insya fitu, ia tidak berani menangkisnya, maka itu sambil mendek sedikit ia pindahkan kakinya. Ia berkelit dengan cepat sekali. Kim Chi Pelo lihat orang dapat berkelit, ia menyusul terus, ia menyerang berbareng punggung orang pada kedua bahagian anggotanya yang berbahaya, dua jalan darah lengtai hiat dan hunbun hiat. Inilah hebat untuk Napek, ada sulit untuk ia menangkis atau berkelit, karena keduanya mesti rusak atau ia bercelaka sendiri. Tapi jalan lain sudah tidak ada, apa boleh buat ia mesti bela diri. Maka ia bergerak dengan cepat sekali. Kaki kirinya maju ke depan, kaki kanannya di belakang, lalu dengan tancap terus kaki kirinya itu, ia memutar tubuh, kaki kanannya diangkat. Menyusul ini, ia gunai tangan kanannya menghajar kedua tangan musuh yang menyerang ia. Kim Chi Pelo tidak sangka musuh menjadi nekat, ia tak sudi melayaninya dengan nekat juga, dari itu terpaksa ia lekas tarik pulang tangannya. Untuk ini ia mesti menahan tubuhnya, karena mana, kedua kakinya memakai tenaga besar. Tanpa ia merasa, ia membuat pelatoknya bergerak sedikit, melesak terlebih dalam ke dalam tanah. Tapi ia penasaran, dari kiri ia berputar ke kanan, untuk menyerang pula dengan Coan Sim Chiang, atau tangan menembusi hati, dengan ini sedikitnya ia harap lawan turun dari pelatok. Ketika Tadina Pek menyerang, ia gunai tipu pukulan Hian Niaw Hwe Asi atau burung hitam menggaris pasir, berbareng dengan itu, ia duga lawannya akan mengadakan perubahan, maka itu tanpa ayal ia bersiap, begitu diserang, ia mencelak jauh. Ia ada satu ahli ilmu enteng tubuh, tapi karena gerakan yang kesusu itu, mau atau tidak, ia pun membuat pelatoknya tergerak, cuma karena pelatok melesak dalam, pelatok itu tidak sampai rubuh karenanya. Kim Citalo telah jadi nekat, dia terpengaruh sangat dengan niatnya membikin rubuh lawan ini, untuk ini dia tak pikir lagi dirinya, yang bisa runtuh bersama, maka juga selagi Seng lawan menyingkir, dia berlompat untuk mengejar. Dia pun ada ahli ilmu enteng tubuh, tubuhnya sangat gesit dan pesat gerakannya. Dia menyerang selagi mereka sama berlompat. Sasarannya adalah bebokongnya Tuyain Chiu. Napak terancam bahaya maut, atau kalau lu ia rubuh, tulangnya mesti ada yang patah, atau entengnya ia salah urat. Tapi juga Citalo sendiri ada harapan yang kakinya bakal tak dapat cari pelatok dengan tepat, hingga dia mesti keluar juga dari pelatok itu. Dalam saat yang sangat berbahaya itu mendada ada terdengar seruan nyaring dan panjang, yang dibarengi oleh mencelatnya satu tubuh manusia dari para bunga, tubuh mana loncat naik ke atas panggung pelatok, tepat di antara Napak dan Kim Citalo, sedang tangannya orang ini ada menyekal sebatang senjata yang dipakai menghalangi serangan, sebagai juga senjata ini merupakan gantinya tubuhnya jago dari Natsun itu. Datangnya orang tak dikenal ini telah merubah suasana. Kim Citalo sudah terlanjur, berbareng terperanjat dan heran, ia teruskan sambar senjata penghalang itu. Karena ini, ia pun mesti tunda loncatnya, untuk menaruh kaki di atas pelatok. Orang tak dikenal itu, yang juga telah taruh kakinya di pelatok, ada punya tenaga yang sangat besar. Gegamannya sudah dipegang Citalo, malah dengan keras sekali, akan tetapi kesudahannya bukannya dia yang tergetar atau terpelanting dari pelatok, adalah Citalo. Sendiri yang merasai kedua lengannya tergerak, hingga ia jadi sangat heran. Selagi Citalo terhalang, Napel sudah taruh kakinya di pelatok Likyong yang keempat, ketika ia menoleh, ia tampak Citalo dan orang tak dikenal itu berada dalam jarak tiga tindak. Satu dengan lain dan diam ia menghela nafas lega, karena ia insyaf bahwa ia telah luput dari ancaman malapetaka. Pada waktu itu, di lain sebelah, Nahao sudah berhasil mengalahkan T.E. Hinpang. Setelah beberapa geberak, nelayan dari Cangkeng itu nyata bukan tandingannya Jie Hiap, dengan satu pukulan Cokut Hun Kinchiu, ia kena dihajar lengan kirinya. Adalah di saat T.E. Hinpang mencoba menyingkirkan diri, Kim Citalo sedang kejar nafas. Nahao hendak tolong saudara itu, ia terlambat, hingga ia jadi ibuk berbareng gusar sekali. Maka syukur, selagi kedua pihak bakal bercelaka, datanglah orang ketiga itu. A.Y. Kim Kong Heran, sedang Hiocu lainnya dari Hoksutong turut tercengang juga. Hingga untuk sesaat itu, semua berdiri diam saja, tidak lagi ada yang bersiap-siap untuk bertempur. Segera juga. Kim Citalo mengenali orang di depannya itu, si penghalang, hingga ia rasakan dadanya hendak meledak bahna mendongkol dan gusarnya. Orang itu adalah K.Y. H.Y. P.C. Wipeng, musuh besarnya juga, orang yang ia anggap dahulu menyebabkan namanya runtuh sampai ia tak sanggup taruh kaki lebih lama dalam dunia Kang O. Belasan tahun telah berselang sejak pertemuan mereka di Kohliwutun, Citalo masih ingat baik kejadian itu, sekarang justru ia hendak lampiaskan demdamannya. Terhadap NAPEK, musuh besar ini pun muncul pula, dan untuk kedua kalinya usahanya digagalkan. Kim Elo Osyu telah pikir, begitu lekas ia berhasil menuntut balas, ia hendak kembali ke dalam dunia Kang O, untuk angkat pula namanya. Cui Peng, pengemis bangkotan ia berseru, setelah ia kertek gigi. Sakit hatiku dulu dihoakan masih belum terbalas, siapa tahu sekarang kau muncul pula di sini. Terangkah sengaja hendak satrukan aku. Pengemis bangkotan, hari ini kita mesti memutuskan, siapa kuat dia hidup, siapa lemah dia mampus. Jikalau aku tidak robek dadamu untuk diudal isi perutmu, kecewa aku menjadi Yau Beng Kim Citalo. Cui Peng menuding dengan serulingnya, itu senjata yang tadi ia pakai memisahkan, dengan tangan kirinya ia usap jenggotnya yang jarang, lalu ia tertawa bergelak. Hantu bangkotan, kau sabarkan dirimu berkata ia. Memang seharusnya kita berdua membuat perhitungan. Malah setelah lewat banyak tahun, perhitungan itu mesti dibayar berikut bunganya. Isi perutku tidak ditinggalkan dihoakan untuk pelihara anjing, aku sengaja tinggalkan itu guna dipakai membayar hutang. Hantu bangkotan, juga tulangku yang melarat ini aku siapkan untuk bayar bunganya. Aku tadinya menyangka, karena dadamu sesak, kau sudah tinggalkan dunia fana ini, siapa tahu, kau sebenarnya kabur ke dalam cap Jelian Hoan Owi ini untuk membantu keramaian. Hantu bangkotan, hari ini ada saat terakhir dari aku si malaikat Rudin, maka kau sebutkanlah apa kehendakmu, aku siap untuk melayaninya. Sementara itu siang Chiang Hoan Tian Chui Hang dan Tia Chia Kim Wan Wee Tian Yeo E dua orang kenamaan masih saja merasa heran sekali. Mereka tak mengerti. Kenapa mereka tidak insyaf bahwa di para bunga itu ada sembunyi satu orang, seorang Kang Owi yang luar biasa itu. Kalau mereka tidak saksikan liahainya ilmu enteng tubuh dari orang itu, masih mereka tak akan percaya dia adalah Kei Hiap Chui Peng yang namanya menggetarkan dunia Kang O, karena dandanannya yang butut sebagai pengemis paling melarat. Adalah Tia Hin Pang, begitu lekas ia kenalisi pengemis, ia pelengoskan muka, tak berani ia adu sinar matanya dengan pendekar pengemis itu. Chui Hang sebagai ketua dari Hock Siutong, tak dapat ia diam saja, maka itu, segera ia lompat maju untuk menegor. Giesu, kiranya kau adalah Kei Hiap Chui Peng yang kenamaan, berkata ia seraya rangkap kedua tangannya memberi hormat. Kami kaum Hang Wee Pang sudah lama dengar namamu umpama guntur di musim semi. Sungguh beruntung kami yang kau telah mengunjungi tempat kami ini. Giesu, apakah ada minatmu untuk main di atas pet kuat syun ini? Chui Peng melirik kepada ketua dari Hock Siutong itu. Entah bagaimana ada untungku si malaikat. Kemelaratan, di mana saja aku sampai, aku dapat bertemu sesama kaum, sesama si berkata ia. Bukankah kau ada? Chui Hiocu dari Hock Siutong. Oh, majikanku, panggung pelatok ini masih terbuat kurang sempurna. Teranglah sudah, karena kamu berdiam di dalam Hock Siutong, Kamu ada sangat berbahagia dan nganggur, bisanya gegaras saja, kerjaan lainnya tidak ada, saking nganggurnya kamu jadi main membuat pelatok ini, sesudah mana, kamu derikan panggung di sini untuk pertontonkan kepandayanmu yang luar biasa. Di mataku, kau buat pelatok ini kurang tangguh, tak dapat dicegah apabila pelatok ini nanti kena diinjak gempur dan wancur. Majikanku, jangan. Kau anggap tubuhku sangat kurus kering tetapi bisalah aku memberi buktinya dari tak kuatnya pelatok ini. Sekarang aku hendak buktikan untuk hunjuk bahwa aku tidak menjusta. Cui pengcabut serulingnya, yang tadi ia telah tancap pula di bebokongnya antara leher bajunya yang butut. Kau lihat, kata ia, yang terus dengan alat musik tiup itu ia ketok pelatok batu yang merupakan panggung pelatok adu silat itu, setiap kali ia mengetok, setiap pelatok pecah dan wancur. Dan ia ulangi itu terus menerus, hingga banyak pelatok batu jadi gempur karenanya. Setan alas mementak Cui Hang dalam hatinya. Dengan pertontonkan kepandayanmu merusak pelatok ini, teranglah kau tidak sedi adu silat di atas panggung pat kuat syung ini. Karena kau tidak sedi adu silat di atas pelatok, kau jual lagi dengan caramu yang licin ini. Sungguh menjemuhkan. Cui pengyang telah berhenti mengetok-ngetok terlebih jauh, lalu tertawa gelak. Buat apa pelatok ini berkata ia dengan nyaring. Sudahlah terus ia menoleh pada Toa Hiap dan Jie Hiap dan berkata Na Toa Hiap, Na Jie Hiap, mari turun. Buat apa kita berlagak tolol di atas panggung ini? Benar Kei Hiap loncat turun dari pelatok. Na Pek dan Na Ha O O Tau orang tidak ingin adu silat di atas pelatok itu, dengan beruntun merekap pun loncat turun. Matanya Yau Beng Kim Cite Lo O menjadi merah, tapi ia tak bisa bikin suatu apa, maka ia pun turut loncat turun. Kemudian, semua hiocu lainnya pun undurkan diri. Pengemis bangkotan Kim Elo O Siu tegur musuhnya itu. Apa bisa kau pergi dengan begini saja setelah kau ngoce tidak keruan? Apakah kau sangka Cite Lo O Kho mau sudah saja terhadapmu? Cui pengmenoleh. Iblis tua, jangan kau banyak tingkah jawabnya. Aku si malaikat kemelaratan juga tidak memikir untuk segera angkat kaki dari sini. Jikalau aku tidak suruh kau pergi, itulah namanya aku bukannya satu sahabat. Untuk ini aku melainkan hendak bicara dahulu dengan jelas, ia lantas hadapi Cui Hang, akan tambahkan aku Cui Peng dengan Yau Beng Kim Cite Lo O ini ada punya perjanjian lama, karena itu, tak sukalah aku dalam urusan ini ada lain orang yang turut campur. Umpama ada orang yang ingin main dengan aku, baiklah dia bersabar menunggu sampai aku sudah selesai bikin perhitungan kepada si setan tua ini. Tentu saja aku suka jelaskan pula, jikalau kamu suka berdiam untuk menonton keramaian, untuk bantu meramaikan saja, itulah boleh. Tapi karena aku dengan setan tua ini tak bisa hidup bersama dalam dunia, umpama kamu niat mengeroyok, itu pun boleh juga, terserah kepada kamu semua. Cui Hang bisa kendalikan diri. Jikalau kau ada punya urusan lama, tak dapat kami mencampurinya, berkata ia dengan sabar. Biarlah kami berdiam saja di sini, untuk menonton kepandayan yang utama, untuk menambah luasnya pengetahuan kami lalu ia tambahkan pada wetian Y.O.S. Semua jikalau ada di antara saudara yang ingin main bersama K.H.Y.A.P. Yang namanya telah menggetarkan dunia Kang O, aku harap tunggulah saja sampai mereka berdua sudah selesaikan perhitungan mereka. Sekarang mari kita undurkan diri untuk menonton, guna puaskan metu kita. Semua H.Y.O.C.U. itu berdiam, tapi mereka mundur, terutama S.Y.ANG K.H.I.E.N.T.E. H.I.N.P.ng telah mundur paling jauh di belakang kawannya, tetap ia tak berani bentrok sinar metu dengan si pendekar pengemis itu. Yau Beng Kim Citalo hendak adu jiwa dengan cuwipeng, tapi sampai sebegitu jauh ia masih belum ketahui akan kepandayan orang, ia tak tahu bahwa seruling lawan itu bisa dipakai sebagai gantinya pedang Tian Leng Kiam yang ada punya 36 jalan serta bisa dipakai juga sebagai poan keampit, untuk menotok jalan darah banyaknya 108 lobang. Adalah biasanya, kalau K.H.Y.O.C.U. hadapi musuh dengan ia gunai serulingnya, jarang ada musuh yang bisa lolos dari bahaya. Pengemis bangkotan kata Kim L.O.C.U. yang masih sengit, apakah kau sangka aku tidak tahu kau telah gunai kelicinanmu waktu kau rusaki pelatuk P.H.Y.O.C.U. barusan? Sekarang bilang, kau hendak adu kepandayan dengan kera apa? K.H.Y.O.C.U.I.P.eng bersenyum. Hantu bangkotan, jangan kau terlalu andalkan pat kuat shun ini, kata ia. Rupanya kau anggap jumlah banyak mesti menang, maka kau andalkan jumlahmu yang banyak itu untuk rebut kemenangan. Di mataku, panggung pelatokmu ini tidak ada harganya, jikalau kau hendak tukar, tukarlah dengan yang baru. Setan tua, mari kita omong lebih dahulu. Pertemuan di Ceng Giapsan Shun ini ada pertemuan persahabatan, aku si malaikat kemelaratan bersedia untuk layani kau. Baiklah kita membuat perjanjian. Umpama kau dapat memenangi aku, lantas di hadapan orang banyak ini aku nanti matur maaf padamu. Kemudian aku akan cuci tangan dari dunia Kang O, aku janji tidak akan menuntut balas terhadapmu. Cuma, andaikan sebaliknya kau yang kalah, bagaimana dengan kau? Kim Cita Lo menjawab dengan cepat, katanya dalam hal kita ini, juga perhitungan dengan Na Lo Toa, aku suka bikin habis. Umpama aku yang kalah, aku nanti cukur rambutku untuk aku menjadi pendeta, aku akan putuskan segala perhubunganku dengan kaum Kang O. Setan tua, aku terima baik janjimu ini, kata Cui Peng. Ingat, apabila kau menyangkal, kau tidak bakal luput dari keadilan umum. Sekarang, hayo kau sebutkan, kira apa kau kehendaki halus, keras atau enteng, aku si malaikat kemelaratan bersedia untuk melayani. Kau desak aku, sahabat Cita Lo kata seraya keluarkan suara di hidung. Kau hendak bikin aku, ada rumah tak bisa pulang, ada negara tak bisa mendiaminya. Sekarang kau sambutlah. Berkata demikian, matanya Kim Cita Lo bercahaya, memandang ke arah selatan utara di mana ada dua baris pohon Xiong dan Pek, yang menjurus ke belakang Ceng Giapsan Xiong itu. Ia memang liahai dalam ilmu enteng tubuh, kegesitan badan, gelarannya Toh Pet Pou Kan Siam, atau delapan tindak mengejar Tong Gret, sedang selama menyingkir dari Ho Okan, ia telah melatih diri dengan keras. Di sebelah itu, tenaga tangannya pun telah bertambah luar biasa, berkat peryakinannya ilmu Tai Lek Kim Kong Chiu, walaupun ilmu ini ia belum dapatkan kesempurnaannya. Sedangkan dengan matanya yang liahai, ia telah dapat lihat kuku dari jari tangannya si pendekar pengemis, kuku yang tak ketentuan panjang pendeknya, ada yang satu dim, ada yang beberapa haun. Dalam hatinya ia berkata dengan, Eng Ji Aulat dari Tai Lek Kim Kong Chiu, apa tanganmu bisa berbuat? Maka ia lantas menambahkan, Mari kita adu tenaga tangannya tidak tunggu jawaban, Ia lantas bertindak ke arah selatan barat itu, di bawah pohon, untuk kata pula sambil menunjuk Chita Lo Oko Hendak gunai pohon siong ini untuk mencoba tenaga tangannya, Chita Lo Oko Hendak bikin kau menambah pengetahuan. Tanpa tunggu orangnya takkan akur atau tidak, Kim Chita Lo Oko lantas berdiri menghadapi sebuah pohon siong, Ia pasang kuda, untuk segera empos semangatnya buat dipusatkan di kedua lengan, terus ketelapakan tangannya, setelah mana, ia geraki kedua tangannya itu untuk dipakai minyam berbatang pohon itu hingga tergetar, kulitnya copot dan jatuh terserahkan sebagai ampas. Pengemis bangkotan, kau lihat berkata Kim Chita Lo Oko lagi, setelah ia tarik pulang kedua tangannya untuk dibuka genggamannya, kepada cuipeng ia perlihatkan tangannya yang kanan. Nyata ampas kulit pohon itu telah hancur bagaikan tepung, apabila ditiup, semuanya terus terbang berhamburan. Pengemis tua bangka, apakah kau berani mencoba sebagai Cita Lo Oko ini ia terus menantang. Dari suaranya menunjukkan akan kesengitannya. Dengan tertawa dingin, cuip mengawasi aksinya lawannya itu. Di dalam hatinya ia kata setan tua, kau mainkan kampak di depan kawan. Kera bagaimana kau berani pertunjukkan tenaga tangan ini di depan Eng Jiao Wong, ahli waris Eng Jiao Lat dari Hoa Yang Pei. Jikalau aku tidak kasih lihat contoh kepadamu, tentu kau belum mau sudah. Setan tua, aku benci kepada rombonganmu justeru karena bagian ini dari sifatmu berkata ia seraya kembali perdengarkan suara di hidung. Aku paling benci manusia yang kejam kepada benda alam. Pohon Siong ini ada begini indah tetapi kau rusaki dengan percobaan tanganmu, sampai kulitnya rusak, hingga pohonnya mati tidak, hidup pun tidak. Setan tua, dosamu besar sekali, maka aneh kenapa di dalam ceng giap Siong ini kau tidak mendapat kutukan. Tapi cuip peng suka berbuat baik, apabila aku menyontoh kau, aku khawatir kau mati mendadak saking malu. Biarlah aku beri ketika sebentar untuk kau hidup terlebih lama, supaya kalau nanti kau mampus, tak usahlah matamu tak sampai melek saja. Habis berkata, si pengemis ini hampirkan pohon Siong itu. Kamu semua mundur ia berkata. Kalau ketimpa, tak ada orang yang mengganti jiwa. Kata ini dibarengi dengan gerakan tangannya menyamber kepada batang pohon yang besar, sampai terdengar suaranya ring, menyusul mana, pohon itu lantas rebah doyong, tanah di betulan akarnya terbongkar, kemudian dengan satu gerakan susulan, pohon itu rebah antronya, patah di bagian tadi di jambak Kim Citalowo. Inilah ada hasil dari pukulan Pei San Chiang Lat, atau tenaga tangan mendorong gunung. Menampak itu, orang Hang Bwee Pang pada meleletkan lidah. Kim Citalowo kaget berbareng gusar, ia tidak sangka si pengemis ada demikian lihai dan licin. Selagi ia masih berdiam, sejumlah orang Hang Bwee Pang muncul luntuk gotong pergi pohon Siong itu. Ketika itu, Kei Hiap Cui pengkata sambil tertawa pada lawannya setan tua, aku toh bisa layani kau bukan? Sekarang kepandayan apalagi kau ada punya? Silahkan kau keluarkan. Tak sudi aku membuat orang penasaran seumur hidup. Pengemis bangkotan, siapa adu mulut denganmu Kim Citalowo berseru. Pengemis bangkotan, mari sini. Kemana kita pergi tanya Cui Peng dengan dingin. Toh tak bisa menjadi kau nanti ajak aku si malaikat kemelaratan pergi ke akhirat? Tanda petik. Kim Citalowo tak guberis jengekan itu, ia menuju langsung ke timur para bunga, di situ ia menunjuk kepada pelatok bambu hijau seraya berkata pengemis bangkotan, kau lihat itu. Kau bilang pelatok batu tak dapat dipakai, tetapi ke atas ini kau bisa naik untuk jalan, bukan? Baik aku jelaskan lebih dulu kepadamu. Sebenarnya kau tidak punya kepandayan untuk naik atas pelatok batu dari Pat Khoatsyung untuk mengadu kepandayan, maka kau telah rusakan dengan pesawat untuk mengemismu, maka itu sekarang, kau jual apa, aku beli apa. Bangsat ketemu bangsat kan tak dapat membuka rahasia. Tak usah rahasia dibuka, kau toh ketahui sendiri, bukan? Sekarang bilanglah terus terang, kau berani atau tidak menaiki pelatok bambu ini? Cui peng tertawa gelak. Setan tua, jangan kau bertingkah ia jawab. Bukannya aku omong besar, pelatok C.E.T.O.Q.Q.Q.Q. ini adalah satu permainan kecil yang tidak ada artinya. Sesuatu sahabat kengong, asalkan yang pernah belajar tiga atau lima tahun ilmu enteng tubuh, pasti tak ada yang tak mampu menaikinya. Malah di kampung halamanku sendiri, sesuatu bocah bisa berlarikan di atas ini kau hendak adu kepandayan dengan care apa, kau sebutkan saja, jikalau aku. Sampai mengucapkan satu patah kata tidak, pastilah aku telah siakan maksud baikmu. Tanda petik. Bukan alang kepala gengitnya Kim Citalo karena kata yang tajam itu. Pengemis bangkotan, tak usah kau goyang lidahmu ia membentak. Citalo kau telah siap untuk adu kepandayan denganmu. Mari, marilah sambut aku. Kim Eloo Siu lantas bertindak ke timurnya pelatok, atas mana, Cui peng pergi ke baratnya. Mereka sudah lantas berdiri saling berhadapan. C. E. Tio Kiyu Kiyu Chung ada semacam pelatok. B. E. Hoa Chung dari Siaolin B. E. terbuat dari kayu, adalah Kiyu Ryu Chung ini terbuat dari bambu, yang ujungnya tajam bagaikan golok, bongkoknya dipendam masuk ke dalam tanah 6 dim, tajamnya nonjol ke atas tingginya 3 kaki 6 dim, semua ada 81 pelatok seperti namanya menunjukkan. Kiyu Kiyu adalah 9 x 9 menjadi 81 pelatok. Maka mudah dimengerti bencananya siapa bersilap di atas itu dan rubuh, dia tentu bakal tertusuk pelbagai pelatok tajam itu yang merupakan bambu runcing. Pengemis tua bangka, hayo naik. C. E. Tio Kiyu Chung akan kirim kau ke nenek moyangmu. Kim C. E. Tio Kiyu Chung terus ada sangat mendongkol dan sengit, hingga ia lupa pada aturan dari kaum Kang O. Sehabis berseru, lanjot tubuhnya akan mendahului loncat naik ke atas sebuah pelatok. Akan tetapi di depan dia, Cui Peng tidak tunggu sampai orang sudah loncat naik, ia membarengi, hanya begitu lekas ia mulai taruh kakinya di atas pelatok, mendadakan dia. Menjerit A. E. Setan tua, kau benar jahat. Aku terjebak olehmu. Jikalau aku terpeleset jatuh, tentulah tubuhku bakal bolong ketublas ujung bambu. Tanda petik. Selama ini, tubuhnya pendekar pengemis ini kelihatan bergoyang, mirip dengan daun terata yang tertiup pangin, adalah setelah ia menukar tindakan, baharu ia bisa bikin tetap tubuhnya itu, walaupun demikian, masih saja mulutnya keluarkan notion. Jauh di bawah panggung, tujuh yocu lainnya dari H. Tio Kiyu Chung mengawasi dua orang itu. Memandang kepada Kim Chee Lo'o, Tia Chia Kim Nguyan Wae Tian Ye值hoe, yang menjadi kantong dari H. Tung, keratkan dahi. Di lain pihak, Tuie In Chiu nampak pandang A. Y. Kim Kong Na H. O. dan bersenyum, kemudian dengan suara pelahannya kata kepada adiknya L. O. J. Kau lihat, Kim L. O. Siew akan mendapat bahagiannya cuma si pengemis tua agaknya sedikit keterlaluan. Nah hao pun insyaf, kei hiap Cui Peng hendak membalas untuk mereka, tetapi yang pembalasan ditujukan kepada Kim Eloo Siu seorang, itulah kurang tepat. Ketika itu Kim Citalo di atas pelatok sudah mulai bergerak, dari timur ia menuju ke selatan, Cui Peng pun turut bertindak dari barat ke utara, hingga mereka tetap berhadapan. Selama itu, terus Kim Citalo awasi lawannya. Hiap, pengemis bangkotan berseru Kim Eloo Siu kemudian, apakah benar kau mentololan terhadap Citalo Oko? Inilah aku tidak percaya. Maka kau sambutlah ini. Menjejak pelatok dengan sebelah kakinya, Kim Citalo loncat maju akan mendekati si pengemis. Ia telah gunai tipu. Pukulan dari siong yang tai kiu kiu, sebelah tangannya menyamber ke arah muka. Cui Peng berkelit untuk serangan itu, ia tertawa ha-ha-hi-hi. Eh, setan tua, kau benar kata ia dengan pertanyaannya main. Bukankah kita berdua tidak bermusuhan besar? Ia loncat ke kiri sampai empat pelatok jauhnya, gerakannya sangat pesat. Melihat orang tidak menangkis dan malah menyingkir, Kim Citalo mendongkol sekali, hingga ia kertek gigi dengan keras. Ia loncat pula untuk maju menyerang, kali ini dengan hete-e-logoat, atau di dasar laut merauh rembulan, dengan tangan kanan mengancam, tangan kirinya nyelusup ke iga kanan dari lawan yang jel itu. Sekali ini, Cui Peng tidak berkelit sambil lompat seperti tadi, ia cuma elakkan sedikit tubuhnya, yang ia coba tekuk melengkung. Setan tua, kurang sedikit ia berseru selagi tangan lawan mengenai sasaran yang kosong. Dengan sesungguhnya, serangan itu kacek setengah dim saja. Pengemis bangkotan, kau hendak menyingkir kemana menjerit Kim Citalo, yang kegusarannya meluap. Dengan sebat ia tarik pulang tangan kirinya, akan ganti serangan dengan tangan kanan, sedang tubuhnya mengikuti maju. Dengan tanpek, ciang, atau pukulan tunggal, ia pun kerahkan tenaganya. Sasarannya adalah jalan darah Hoa Kei Hyat. Melihat serangan itu, ketujuh Hiocu lainnya dari Hokus Yutong percaya, kali ini Kei Hyat Cui Peng tidak akan lolos lagi, pasti tidak akan rubuh. Akan tetapi dugaan mereka semua meleset. Cui Peng perdengarkan seruan kaget, tetapi berbareng dengan itu, tubuhnya melenggak. Karena dengan Kim Litsu Chuan Po, atau Tambra Emas Celentang menembusi ombak, dia terus berlompat, sampai tingginya enam tujuh kaki, lalu ia jumpalitan. Kapan kemudian tubuhnya turun pula, sebelah kakinya injak pelatok bambu yang ketujuh, selagi ia tancap kaki, kembali mulutnya bersuara setan tua, aku lolos. Juga Kim Eloo Siu percaya serangannya itu tidak akan gagal pula, atau sedikitnya ia akan bikin lawan terpeleset jatuh dari antara pelatok bambu runcing itu, maka kapan ia saksikan orang luput dari bahaya, ia menjadi kaget. Ia telah lakukan serangan susulan yang lihai, karena mana tubuhnya sendiri maju sangat pesat, sebab tidak mengenai sasaran, syukur ia lihai, ia dapat pertahankan diri setelah melalui tiga pelatok, walaupun demikian, ia mesti keluarkan keringat dingin karena kagetnya. Lekas ia pusatkan perhatiannya, ia kertek gigi, setelah mana, ia maju akan serang pula lawan yang jail itu. Kembali cuip pemberkelit, sambil berkelit mulutnya ngoce terus. Masih jauh, setan tua demikian katanya. Sudah, sudah sajalah. Tanda petik. Semakin dieje, semakin citalo mendongkol, dan makin hebat juga serangannya. Semua ahli silat dari Hang Bwe Pang, juga dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, bisa kenali, si pengemis tua sudah bersilat dengan ilmu enteng tubuh yang ceng si Pat Sian Hoan, atau yang ceng berjumpalitan delapan belas kali itulah kepandayan yang jarang dipunyai orang, karena dilakukannya di atas pelatok bambu runcing. Maka semua orang menjadi sangat kagum. Terus cuip memperlihatkan kegesitannya, kapan kim citalo desak ia, ia main menyingkir saja dengan berkelit ke kanan kiri, atau dengan loncat mundur. Tujuh kali ia diserang saling susul, tujuh kalinya ia buang diri. Maka sialah semua serangannya kim citalo, yang sudah jadi nekat dan bersedia akan runtuh bersama lawannya ini. Pada mulanya, cuip telah ambil putusan akan singkirkan bandit besar dari owipak ini, akan tetapi setelah bertempur sekian lama dan menyaksikan kepandayan lawannya, diam-diam ia berbalik jadi merasa bersimpati terhadapnya. Ia anggap sayang kepandayan itu, sedang usianya kim elo osyu sudah sedemikian lanjut. Itu adalah kepandayan yang jarang dipunyai lain orang, bukan main sukarnya akan peroleh kepandayan semacam itu. Maka sekarang, tidak lagi ia memikir untuk menyingkirkannya, ia hanya berdaya untuk dapat menakluki. Ia anggap, apabila ia berhasil, ia jadi sudah berbuat suatu kebaikan. Sebaliknya apabila ia gagal, lain kali saja ia singkirkan jago owipak itu. Demikian ia melayani terus dengan ilmu silat yang ceng sipat sian hoan itu. Kim citalo tidak ingin rubuh di ceng giap sansion ini, dalam penasarannya ia terus berkelahi dengan sengit. Selama itu, cuaca telah berubah, dari terang berderang, udara menjadi mendung, kilat berkelebat, guntur mendengung. Menyusul guntur itu, cuwi peng tertawa. Setan tua, kau dengar berkata ia dengan jenaka. Tambur langit telah berbunyi, itu tandanya bahwa hari dan tempomu yang baik sudah sampai. Maka jikalau kau ada punya kepandayan, lekaslah keluarkan itu, nanti kau bikin lewat saatmu berpulang. Jarak di antara mereka berdua ada empat pelatok ketika si pengemis tetiron perdengarkan ejekannya itu. Pengemis bangkotan, jikalau kita mesti berpulang, aku mesti ajak kau bersama menjerit kim citalo dalam murkanya. Dan ia menjejak pelatok untuk loncat maju menyerang. Dalam nekatnya, jago wapak ini kerahkan tenaga, in leong sem hian jauh atau naga dalam mega keluarkan kukunya tiga kali. Ia berlaku begini walaupun ia insyaf bahwa sembarang waktu ia bisa nampak bencana. Semua tenaganya kumpul pada kedua lengannya. Serangannya pertama adalah siang chiang heng tu ye, atau sepasang tangan melintang menolak, dari kiri menyempok ke kanan. Cui peng sedang menukar pelatok ketika ia diserang secara demikian nekat, ia insyaf bencana yang mengancam dirinya. Ah, setan tua, kau benar sudah bosan hidup mencaci ia dalam hatinya. Ia lantas berseru. Bagus menyusul mana ia berkelit, akan teruskan geser kaki ke arah kiri si penyerang. Dari sini dengan cepat luar biasa ia keluarkan tangan kanannya menyerang tempilingan kiri musuh. Yang digunai adalah dua buah jari tangan.